Seperti sebuah labirin yang penuh dengan misteri dan berliku, setiap belokan mengungkapkan fakta baru yang mengejutkan. Rabu 24 Juli 2024, mantan terpidana pembunuhan Vina Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Langkah ini diambil Saka sebagai upaya untuk membersihkan nama baiknya dari catatan hukum. Dalam dalilnya, Saka Tatal mengatakan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pihak Saka juga menyampaikan temuan 10 bukti pamungkas dalam persidangan. Luka di wajah Vina dilakukan oleh Andi yang merupakan buronan fiktif. Hasil visum Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung yang diduga akibat kecelakaan. Ditemukan serpihan daging di baut tiang penopang lampu jalan di TKP. Terdapat goresan di sepeda motor milik Eki pada bagian kanan yang sesuai dengan luka Vina dan Eki di bagian kanan. Kesaksian Liga Akbar yang mengakui kebohongannya di program Rakyat Bersuara iNews TV. Keterangan Kapolri yang mengatakan penyidikan kasus Vina tidak berdasarkan scientific crime investigation. Adanya keterangan dari Deddy Mulyadi bahwa adanya saksi yang tidak diperiksa oleh polisi yaitu anak dari RT Abdul Pasren. Keterangan yang diberikan Saka Tatal dalam kondisi di bawah tekanan dan penyiksaan. Hakim diminta tolak keterangan Saka Tatal karena Saka adalah korban penyiksaan. Bukti terakhir penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat dan dibatalkannya status tersangka Pegi Setiawan dalam sidang berah-peradilan. 10 bukti pemungkas yang diajukan Saka Tatal diharapkan bisa memuluskan langkah Saka Tatal memulihkan nama baiknya. Sementara itu termohon dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal yaitu Kejaksaan Negeri Cirebon menjawab bahwa proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan EKI sudah sesuai prosedur. Jaksa juga menegaskan bahwa pemohon yaitu Saka Tatal tidak konsisten dalam mengejukan bukti-bukti baru. Kesimpulan satu bahwa peninjauan kembali tidak konsisten dalam pemohonnya yaitu bahwa pemohon peninjauan kembali menjelaskan bahwa kejadian tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas. Tetapi dalam isi permohonan lain bahwa penjelasan terpidana Saka Tatal melakukan pemukulan terhadap korban Muhammad Rizky Rudina. Dua, bahwa dalam permohonan peninjauan kembali bukan ruang lingkup materi peninjauan kembali tetapi termasuk ruang lingkup praperadilan dan pedoy atau pembelaan. Tiga, bahwa pemohon peninjauan kembali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena fakta yang disampaikan oleh pemohon hanya bersifat asumsi dan hanya diperoleh dari pemberitaan media. Bahwa seluruh isi memori dari pemohon peninjauan kembali bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum. Dan alasan-alasan terkait kehilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara anak Saka Tatal bin Bagja bukanlah merupakan alasan yang dapat dipertimbangkan maupun diterima. Sehingga sejauhnya alasan-alasan dari penesat hukum peninjauan kembali tersebut haruslah diskesampingkan karena bukan merupakan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHAB. Kami lanjutkan. Berdasarkan urayan tersebut di atas, maka kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui majlis hakim yang memeriksa peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut 1. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon atas nama terpidana Saka Tatal bin Bagja 2. Mengeluarkan putusan pengadilan negeri Cirebon nomor 16 garis miring Pitsus Anak garis miring 2016 garis miring PN Cirebon Jinto, putusan pengadilan tinggi Jawa Barat nomor 50 garis miring Pitsus Anak garis miring 2016 garis miring PT Bandung Jinto, putusan makamah Agung RI nomor 2607K garis miring Pitsus garis miring 2016 Dari sisi Ibturudiana sebagai ayah dari almarhum Eki, ia hanya ingin keadilan dan kebenaran bisa segera terungkap Dari banyaknya kecurigaan yang ditujukan kepadanya, Ibturudiana menegaskan ia hanya ingin mengungkap kasus pembunuhan Fina dan Eki sejelas-jelasnya Dan berikut cuplikan wawancara eksklusif Abraham Silaban bersama ayah dari almarhum Eki, Ibturudiana Tentunya saya ingin menyampaikan 10 mit atau mungkin yang selama ini menjadi pemberitaan-pemberitaan Mudah-mudahan dengan bertemu Bang Abraham semuanya akan memahami apa yang saya rasakan Oke, tapi kita lihat dulu ya Pak ya makamnya Kita nyekar dulu ya Bung Pitra, ini pertama kali kesini juga Bung Pitra ya Oke, ini baru pertama karena kami dengar juga baru ditunjuk sebagai penasihat hukumnya ya Sebagai ayah korban Sebagai ayah korban Oke, ya sobat saya Abraham Silaban bersama dengan Pak Rudiana akan melihat makam Eki Nyekar bersama disini Oke, boleh Ini dia Ini makamnya ya Pak ya Muhammad Rizky bin Rudiana Lahir di Bandung Bandung 11 Juli 2000 ya 11 Juli 2000 artinya Waktu Peristiwa itu Tanggal 27 Bulan 8 2016 Mengembuskan nafas terakhirnya Usia 16 tahun Oke Pak kami dengar nih Pak Rudiana Pak Rudiana disebutkan jarang datang ke makam ini Jarang nyekar dan lain sebagainya Bisa cerita kepada kami, betul nggak itu? Terima kasih, saya luruskan Saya hampir seminggu sekali Bahkan mungkin seminggu dua kali Pasti jarang seperti kesini Namun saya tidak pernah publikasikan Tentunya itu sebagai orang tua Rasa sayang pada anak untuk mendoakan Dan mudah-mudahan Alam rumah anak kami Bisa tenang di alam sana Oke Ini ada bawa Ini ya Pak ya Ada bawa Mawar Ada bawa bunga Silahkan Pak Mau nyekar Pak Ya Ya bunga pitra juga Adikku Muhammad Rizky Kudiana Tenanglah kau Di sisi yang maha kuasa Ayahmu disini Sudah hadir Menemuinmu Dan saya Penasehat Yang menjadi pembela keadilan bagimu Akan berjuang Akan berjuang Untuk Memberikan rasa keadilan Bagi Dirimu dan keluarga mu Dan ayahmu Tenanglah kau Terima kasih Ayahmu tahu betapa Sakitnya yang kau alami selama hidup Ayahmu Ayahmu begitu berjuang Untukmu Mencari keadilan untukmu Sangat terpukul Atas kehilanganmu Muhammad Rizky Rudiana Adikku Tenanglah kau Ikhlaskanlah atas kepergian ini Dan Kami akan berjuang Untukmu Sampai Akhir hayat Keluarga kami Pak Rudiana Ada yang ingin disampaikan Pak Baik Ya Allah Mudah-mudahan Anak saya Mama Rizky Ditenangkan Di alam sana Saya Selamudahkan Mudah-mudahan Perjuangan saya Seperti orang tua Dalam berdagangan keadilan Menjadi yang terbaik Dan juga Membuahkan hasil Dan mudah-mudahan Anak saya Tidak puni segala dosa-pedosanya Serta keluarga yang ditinggalkan Menyelebih ikhlas Atas semua Yang harus Kami alami Dan harus kami terima Aiki Tenang ya Mbak Sudah delapan tahun Ditinggal Aiki Mbak terus berjuang Terus berjuang Mencari keadilan Buat Aiki Tenang disana Tenang disana Ya Allah Tenang disana Aiki Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Labirin kasus pembunuhan Vina dan Aiki Semakin rumit Dengan berbagai klaim Dan sanggahan Yang muncul Setiap pernyataan baru Seolah membuka Babak baru Dalam pencarian Kebenaran Di tengah semua ini Satu pertanyaan besar Terus menghantui Benak publik Apa Yang sebenarnya terjadi Pada Vina dan Aiki Hanya waktu Yang akan Menjawab Namun yang pasti Perjalanan Menguap Misteri Kasus ini Masih jauh Dari akhir Semoga Keadilan Dapat segera Ditegakkan Untuk memberikan Ketenangan Bagi jiwa-jiwa Yang telah pergi Dan Memberikan Ketenangan Bagi mereka Yang Ditinggalkan Saya Syafati Suryo Pamit undur diri Terima kasih Dan Sampai jumpa Sampai jumpa